Intro Hasil sepak bola putra Olympianda Paris 2024 menghadirkan kekalahan bagi para adik kelas Liromasi Laga antara Argentina versus Maruco di Olympianda Paris 2024 tidak berjalan dengan normal Laga di Stadion Giofori Guicard, pendarat puluh malam, ditunda hingga hampir 2 jam karena invasi penonton ke lapangan Perandingan berdana dibuka dengan perjumpaan antara tim Las Argentina U236 Maruco di Grube Dalam pelanggar ini, tim Tenggo menjulukan Argentina menurunkan 2 pemain yang sebelumnya menjuarai Copa America 2024 Yakni Julian Alvarez dan Nicola Sotomendi Timas Argentina U23 racikan Javier Maserano praktis lebih jagokan memenangkan pertandingan Karena diberkuat banyak pemain bintang seperti Nicola Sotomendi dan Julian Alvarez Jalannya pertandingan Argentina membuat percobaan gol pertama lalu tembakan kaki kiri Kelvin Zenon pada menit ke-12 Namun di blok pertahanan Maruco Ilyas Akomach melakukan serangan balasan pada menit ke-23 Akan tetapi, terdangan kaki kiri Akomach masih melebar ke sisi kiri gawang Argentina Alih-alih unggul lebih dahulu, Argentina tertinggal oleh Maruco menjelang babak pertama usai Pada menit ke-45 plus 2, Sofian Rahimi membobol gawang Argentina usai memanfaatkan asis Bilal El Canoos dari sisi kanan Argentina mencoba bangkit pada babak kedua Tetapi, asal mencetang kebalasan urung terjadi Lal Bicaleste justru kebobolan gol kedua pada menit ke-51 Lewat tendangan penalti Argentina baru bisa mencetang gol balasan pada menit ke-68 Lalu disampaikan Giuliano Simeone Kulit itu bermula dari umpan silang Jokuin Garcia di sisi kanan Mula Garcia diterima Julio Soler Soler kemudian melepaskan tembakan ke gawang yang langsung disambar Simeone jadi gol Asisan Wasid memberikan tambahan waktu pada injury time selama 15 menit Pada sisa laga, Argentina menominasi serangan Hasilnya, sendulan Christian Medina Pada 3 detik akhir membuat skor imbang 2 sama Medina membebal gawang Maruko dengan sendulan pada menit ke-90 plus 16 Gol Medina itu memicu kerusuhan yang dilakukan fans Maruko Sporter Maruko masuk ke dalam lapangan dan melakukan lemparan sejumlah benda Termasuk botol pemain Argentina jadi sasaran angkukan fans Maruko Wasid akhirnya mengetikan pertandingan pada menit ke-90 plus 16 Selama lebih dari 2 jam ditunda Kontroversi sepanjang laga Di menit ke-90, Wasid asal Swedia Glennyburg memberikan injury time selama 15 menit Namun ketika laga seharusnya setelah berakhir Timnas Argentina U23 mencintanggau penyama kedudukan lewat aksi Christian Medina Pada menit ke-90 plus 16 Untuk memastikan gol yang dibuat saat atau tidak Wasid mengecek VAR Ketika Wasid mengecek VAR Sporter Maruko U23 masuk ke lapangan Bahkan banyak sporter yang rebahan di atas lapangan hijau Demi menjaga keamanan pemain Para personal Timnas Argentina U23 dan Timnas Maruko U23 diminta masuk ke ruang ganti Namun sporter yang menyaksikan dari televisi mengira Laga telah berakhir dengan score 2 sama Karena memang laga sama tertahan cukup lama imbas kekacauan tadi Namun faktanya tak seperti itu Setelah laga tertunda selama 2 jam Wasid kembali meminta kedua tim untuk kembali masuk ke lapangan Para pemain pun diberikan kesempatan melakukan pemanasan sekitar 20 menit Setelah laga kembali dimulai Langkah pertama yang diambil Wasid adalah mengecek VAR Singkat kata Wasid menganulir gol yang dibuat Christian Medina Penyebabnya karena sebelum Christian Medina mencetak gol Pemain Timnas Argentina U23 Bruno Amione Terjebak dalam posisi offside Kecewaan pun ditunjukkan pemain Timnas Argentina U23 Karena gol yang mereka cetak harus diadulir Setelah 4 menit berada di lapangan Maruko U23 dinyatakan menang 2-1 atas Argentina U23 Alhasil peraih mendalimas Olimpiadi 2024 Dan 2008 ini harus menerima kekalahan dari Maruko U23 chloride encore beday Jau reon! J Australiaamm paradis Jau reon! Jau reon! Jau reon! Jau reon! Jau reon! Jau reon! selamat menikmati selamat menikmati